Ternyata guys, suasananya itu kayak kota mati Gak ada orang sama sekali, saya juga shock tadi Saya juga kaget, oh ternyata gak ada aktivitas sama sekali disitu Kalau you all muslim, gak boleh makan di kedai Nanti kena saman Macam saya oke lah Kayak non muslim Macam India, China, semua boleh makan di kedai Tapi kedai disini pun, tengok Kamu boleh lihat disini kedai tak ditutup dengan tira-tira apa pun Kalau di Indonesia kan, kedai makanan semua ditutup pakai tira Kalau kita disini biasa normal, tapi muslim gak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala marah bahaya Malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan dan juga Kenimatan yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ini hari keempat ya guys ya Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari keempat Kemarin kita tanggal 12, 13, 14, 15 Berarti sudah hari kelima guys ya 1, 2, 3, 4 Oh sorry, hari keempat puasa guys Saya sampai lupa gitu guys ya Karena fokusnya tadi itu Ketanggalnya Oke, nah kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang di request oleh teman-teman sekalian di Instagram guys Indonesia Girls gitu kan Apa macam suasana hari pertama puasa di Malaysia guys Oke, ini daripada Novita Bulbul Jangan lupa like, share, komen, subscribe Saya ingin tahu juga sih Bagaimana istilahnya perasaan kita Ataupun apa hal yang terjadi Ketika kita puasa pertama kali di Malaysia Di hari pertamanya gitu ya guys ya Oke, tak apa lama-lama Jom kita tengok videonya Jangan lupa like, share, komen, subscribe Kepada Novita Bulbul Linknya di deskripsi guys Let's go Tau mau lupa-lupa Novita Bulbul channel Subscribe, like, share Dan buat macam You tahu apa video Untuk Novita Bulbul channel Oke Hai guys, balik lagi di daily vlog kita Di Novita Bulbul channel Apa kabarnya semuanya guys Semoga kalian semua sehat-sehat ya Jadi hari ini adalah hari pertama puasa di Malaysia Hari Selasa Oh Jadi saya mau lihat situasi di sini Macam mana suasana puasa di Malaysia Oke, saya mau pergi sekarang menggunakan motor Dekat-dekat sini aja lah Oke Cun, ikutin saya ya Oke guys, saya sudah keluar rumah Wow Ternyata perumahnya kayak gini guys Sepi Wow Ternyata perumahnya kayak gini guys Sepi Ternyata perumahnya kayak gini guys Ternyata perumahnya kayak gini Saya ada beberapa Kejaran perumahnya kayak gini Dekat-dekat Perniata perumahnya kayak gini Dan tinggal beratnya itu nah bener guys ya saya juga gak tau nih apakah hari pertama puasa di Malaysia itu cuti guys ya atau libur gitu ya guys ya teman-teman bisa komen deh di bawah saya juga gak tau kalau disini itu libur sampai dua hari guys ya selasa sama Rabu gitu guys cutinya dan di Malaysia saya juga kurang tau ya guys ya apakah cuti makanya disini mobil-mobil masa gak kerja gitu kan berarti cuti dong seorang pun ada luar kayak di dalam mana kita lalu lemak sepertinya kita salah jalan salah jalan kok bisa oke cantik guys rumahnya juga masa jalan putus muter balik dong ada jalan kecil ah ada jalan kecil itu gak pakai mobil ya kalau pakai mobil gak bisa ntar balik oke waduh kita masuk jalan kecil lagi pertama kali saya lalu jalan nih oh iya woi just for motor aja boleh ke tak woi woi longkang longkang lagi sih kecil sekali jalannya ya just for ini kayaknya penjaran kaki kalau motor jarang mungkin oke oke oh udah ada dapat udah ada besar akhirnya juga lagi jalan jalan jenohong waduh jenohong oke pertama kali aku tahu kan jalan jenohong ini adalah saya ya oh berarti pakai tripod ya pak ini udah jalan utama ya iyalah ini utama kan sudah bisa dan sebelah sini ada ini sama oke Oke Ternyata Pertama kali puasa Hari pertama puasa Itu tidak bisa menjadi suasana Sepi ya Kota mati Tidak ada kehidupan Tidak ada orang sama sekali Dulu berjalan Jadi memang tidak ada aktivitas sama sekali Kayaknya orang sudah fokuslah Di rumah istirahat gitu Sekarang ini sudah jam 11 Oke jam 11 Ini yang selalu saya lalui Saya selalu ada record disini Karena memang ini jalan yang Jalan utama lah Kalau mau ke kedai Oke Tapi sana tuh Meskipun jalan-jalan gini Itu besar Ada kehidupan Jadi ini normal Ya normal guys Keluarga ini normal Lain pada Tempar semua kayaknya Awal puasa Masih gitu Kenapa banyak Ada kedai buka guys Oh ada kedai buka Nasib baik ada kedai buka Kedai Mama India Oh iya ke Ada yang cakap Tak buka lah guys Tapi disini ada yang buka lah guys Oh oke Hai How are you? Oh How are you? Saya pikir tutup kedai nya Mana-mana pikir pun ambil video Yes I am youtuber Nanti you subscribe saya ya Apa nomor? Channel Oke Jangan langsung Oke Oke Buka Oke guys Ini ada Dia pekerja disini Dia tanya saya Kenapa saya record Youtube Yes Betul Oke Ini saya type Halo Halo Ini depan Bukan belakang Bukan belakang Lopita Bu Bu You Kaci Lu Bukan belakang Nah saya punya Disini Suli Ya Thank you so much Oke guys Ternyata hari Pertapa Puasa Ada kedai yang buka Oke Jadi saya boleh makan Karena saya non muslim Saya boleh makan CUM Makan nasi campur Ini nasi Kandar Nasi kandar kan Betul kan Ya buka juga untuk Untuk non muslim juga Jadi Oke lah gitu kan Tapi apa nama tu Saya kira tadi itu kan muslim gitu Sorry awalnya gak tau Ini onderman Onderman Nasi kandar semua ada Saya mau apa Ambil nasi separoh saja Ini Ebi Bistro Nasi kandar piling sedap Ini ayam Itu ayam Wow ayamnya mantap Nasib baik ada yang buka bulan puasa Jadi Susah lah kalau tak ada buka kedai Sayurnya saya mau Sekarang kan sayur-sayur kurang Kenapa bulan puasa Kustomerkan kurang So saya item pun kurang Kalau puasa habis Lepas cuma punuh Sampai si plus Setengah ayu Bulan apa Semua punuh Sayur lampa lima jam Ada goreng-goreng Lagian macam-macam lah Iya saya nampak Sayurkan sikit Biasanya sayurnya banyak Ini dia makanan saya Tidak puasa Wow Wow Enak ini gue Wah sedap Misalnya itu emak khasnya kayak gitu ya Enak banget Maafkan saya saya tidak puasa Tapi setahu saya Setahu saya itu katanya teman-teman Gitu kan Kalau disana itu banyak kedai tutup Rata-rata itu ku tutup gitu kan Sedap-sedap Mantap Ada kucing Nanti ya saya makan dulu Kalau you old muslim Tidak boleh makan di kedai Nanti kena saman Macam saya oke lah Kayak non muslim Macam India, China Semua boleh makan di kedai Tapi kedai disini pun tengok Kalian boleh lihat disini Kedai tak ditutup Dengan tirai-tirai apapun Kalau di Indonesia kan Kedai makanan Semua ditutup pakai tirai kan Kalau kita disini Biasanya normal Tapi muslim Tak boleh Oke guys Saya sudah siap makan Dan terus saya mau keluar Halo ne Oke kita jalan lagi Untuk melihat situasi disini ya Oke kita jalan lagi Suasana jalan pun Oke mulai ada orang Tapi Macam sunyi kan Oh ini sudah Sudah ada kehidupan guys Kalau tadi itu Sepi banget guys Sudah ada orang nih guys Berarti aktivitas mereka itu Sudah ada yang buka juga tuh Ya kan Jadi mereka itu Sudah 12 ke atas mungkin Itu sudah boleh tutup Tutup semua gerai Oke Sudah Ada Gerai semua tutup Biasanya tempat ini buka Oke Kita sudah sampai Di jalan utama Di tempat main-mainan Ayunan semua Oke guys Sekian video kali ini Saya sudah Sudah mau jalan pulang ke rumah Thank you Sudah nonton video ini Oke All right guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Kalau kita lihat Apa macam Suasana hari pertama Puasa di Malaysia Ternyata guys Suasananya itu Kayak kota mati Gak ada orang sama sekali Saya juga shock tadi Saya juga kaget Ternyata gak ada aktivitas Sama sekali disitu Ternyata memang Kebanyakan Disitu tuh Mobil-mobil Ataupun kereta-kereta Parkir depan rumah Mungkin orangnya itu Sudah di rumah gitu kan Untuk berleha-leha Menikmati suasana Awal puasa Dan saya juga gak tau Kalau disana tuh Libur apa masuk gitu Kerjanya Tapi kalau dilihat Dari kereta-kereta Yang sudah ada disitu Berarti kayaknya Libur ya guys ya Ataupun hari cuti Bersama gitu Sehingga Suji Tidak ada kehidupan Macam itu guys Tapi setelah Mbaknya tadi makan Ya kan Mbaknya tadi sudah Sekitar jam 12 ke atas Itu baru ada aktivitas lagi Daripada Orang-orang Kedai-kedai Ada sebagiannya buka Terus juga pulang sekolah Macam tuh Oke So Bagus sih guys ya Kita bisa melihat Suasana awal pertama puasa Di Malaysia Terima kasih Dari teman-teman video ini guys Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila diselamat Tidak mau dimaafkan Saya pemindu untuk video Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax